Scene dibuka, sebut saja namanya putri, ia sedang terburu-buru karena akan ada urusan Namun hampir saja ia akan tertabrak oleh mobil Lelaki itu sebut saja namanya Maman Terlihat putri bersama temannya sedang jalan-jalan Namun putri dikejutkan dengan acara pernikahan yang tertulis mempelai pria itu namanya Joko Sedangkan Joko nama pacarnya, ia pun penasaran lalu menghampirinya Ternyata benar saja putri dihianati oleh pacarnya Pacarnya menikah dengan wanita lain, putri pun sangat kecewa Terlihat putri yang sedang frustasi, ia mencoba untuk bunuh diri Namun untungnya di sana ada Maman, ia pun berusaha menolong putri Dengan membujuk supaya putri tidak bunuh diri Namun apes bagi Maman, ia pun ikut terjatuh bersama putri Semenjak peristiwa itu, Maman mengikuti putri dan mencoba untuk berkenalan dengannya Sekarang mereka berteman dan terlihat mereka semakin dekat Hingga ada sekelompok orang yang ingin mengganggu putri Namun Maman tidak terima dan ia berantem dengannya Putri pun berterima kasih kepadanya, karena setelah menyelamatkan hidupnya Terlihat Maman bersama Tuan Chang Maman pun kecewa, karena pameran lukisan miliknya dibatalkan oleh Tuan Chang Putri berusaha menghibur Maman dan memotivasinya Jangan menyerah untuk mengajar impiannya Terus melangkah walaupun di depan banyak halangan Karena putri percaya suatu saat Maman akan menjadi orang yang sukses Sin berpindah Terlihat Maman yang akan melakukan balap liar Dan ia akan bertaruh Jika ia menang akan mendapatkan uang Namun jika ia kalah Maman pun sanggup untuk telanjang Balapan pun dimulai Akhirnya Maman pun menjadi juara dan mendapatkan uang Uang itu ia gunakan untuk mensraktir putri makan di tempat yang mewah Putri pun terlihat bahagia dan terpancar aura cinta Yang menyatu dalam suasana romantis Seakan dunia milik mereka berdua Dan terlihat Rumpulan itu menantang lagi Maman Untuk balapan liar Karena mereka tidak terima di kalahkan oleh Maman Balapan pun dimulai Dan terlihat putri menghalangi Maman Sehingga Maman pun kalah Dan terpaksa ia pulang dalam keadaan telanjang Putri pun memarahi Maman Supaya tidak mengulanginya lagi Dan putri pun terkejut dengan karya lukisan Maman Yang luar biasa Terlihat putri yang sedang mendatangi Joko Putri meminta kepada Joko Supaya tidak mengganggu dia lagi Putri mengabarkan ke Maman Bahwa Tuan Chang bersedia Untuk memfasilitasi Pameran lukisan milik Maman Itu pameran lukisan berdana Bagi Maman Namun sayang sekali Tidak ada orang yang datang mengunjunginya Termasuk putri Karena ia sedang ditelepon Dan diancam untuk tidak datang Kesana Lalu Tuan Chang berencana untuk membeli lukisan Maman Pada awalnya Maman menolak tawaran itu Tapi pada akhirnya Maman bersedia untuk menjual lukisannya Kepada Tuan Chang Terlihat putri yang berkunjung ke suatu tempat Tidak disangka Ada kejutan yang datang dari Maman Untuknya Maman memberikan cincin untuk Mira Namun Mira malah memarahi Maman Karena telah menjual lukisan kenangan bersama ayahnya Demi untuk membeli cincin untuknya Padahal Maman memberi cincin untuk Mira Mengajak Mira untuk menikah Namun sakit bagi Maman Mira menolak untuk menikah dengannya Sakit tak berdarah bagi Maman Mira kembali lagi ke pelukan Toto Lelaki yang menyakitinya Itu yang membuat Maman sangat kecewa Tapi Maman yakin Mira masih mencintainya Karena tatapan matanya Ada sesuatu yang ia sembunyikan darinya Dalam hati Maman Kenapa Mira tega menyakitinya Padahal Maman sangat tulus untuk mencintainya Terlihat Mira yang ingin menemui seseorang Dan ternyata orang itu adalah ibunya Maman Yang sangat kaya raya Ternyata Mira dibayar oleh ibunya Maman Untuk mendekati anaknya Dan dibuat untuk jatuh cinta Lalu setelah jatuh cinta Sakit di hatinya Supaya Maman kembali lagi ke ibunya Sebenarnya Mira tidak tega Menyakiti perasaan Maman Lelaki yang sudah tulus baik padanya Karena sebenarnya Mira juga mencintainya Akhirnya rencana ibunya berhasil Maman kembali lagi ke ibunya Sebenarnya Maman anak orang kaya Tapi ia berusaha untuk mandiri Makanya ia pergi meninggalkan ibunya Maman kembali lagi ke balapan liar Dan berkelahi dengan orang yang ada di sana Ia menjelaskan Uang bisa melakukan apapun yang ia mau Tapi uang tidak bisa membeli cinta yang tulus Sin pun berpindah Terlihat ada acara pameran lukisan Milik karyanya si Maman Yang difasilitasi oleh ibunya yang sangat mewah Terlihat Maman yang sedang marah pada bawahannya Karena ada sebuah lukisan yang berharga baginya terjual Dan Maman pun pergi mencari orang yang membeli lukisan itu Dan orang itu adalah Mira Maman pun sangat terkejut Dari mana Mira mendapatkan uang sebanyak itu Dan bisa membeli lukisan yang sangat mahal Dan akhirnya Maman mengetahui Mira mendekatinya karena dibayar oleh ibunya Mira pun sangat sedih dan sangat menyesal Maman pun pergi meninggalkan Mira Dan Mira pun mengejar Maman Karena Mira ingin meminta maaf Karena telah menyakiti hatinya demi uang Namun naas bagi Mira Ia bertemu begal yang ingin mengambil cincin pemberian Maman Karena Mira melawan Akhirnya ia ditusuk oleh begal itu Tanpa sengaja Akhirnya Mira tertabrak oleh mobilnya Maman Karena telah mengadangnya Sin pun berpindah Terlihat Maman yang sedang berbincang bersama ibunya Namun setelah perbincangan itu Akhirnya Maman pergi meninggalkan ibunya Sin pun berpindah Terlihat Mira dan Maman Maman mengajak Mira untuk menikah Dan akhirnya Mira mau menikah dengan Maman Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya